Sampai jumpa di video selanjutnya. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan membahas perihal tanda hodam pendamping telah memilihmu sebagai tuannya. Lantas, apasajakah tanda-tandanya? Untuk itu, tonton dan simak video ini hingga selesai. Agar segala informasi yang kami sajikan tidak menjadi gagal paham di memori pikiran Anda. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tapi, bagaimana kita bisa tahu apakah kita benar-benar memiliki hodam pendamping, dan apa tanda-tanda yang menunjukkan bahwa hodam tersebut telah memilih kita? Dalam judul video kali ini, admin akan mengungkap tanda pasti bahwa hodam pendamping telah memilihmu sebagai tuannya. Tanda-tanda ini mungkin sudah ada di sekitarmu, namun seringkali kita abaikan, atau Anda anggap sebagai kebetulan belaka saja. Jangan sampai Anda melewatkan tanda-tanda ini, sebab mereka bisa menjadi kunci dari perjalanan spiritualmu. Jadi, tonton video ini sampai habis, dan temukan apakah engkau adalah salah satu dari yang terpilih. Berikut, tanda-tanda hodam pendamping memilihmu sebagai tuannya. 1. Mimpi yang berulang dan penuh makna Pernahkah engkau mengalami mimpi yang terasa begitu nyata, seakan-akan itu bukan sekadar mimpi biasa. Mimpi merupakan salah satu cara paling umum bagi hodam pendamping, untuk berkomunikasi dengan tuannya. Pada saat hodam merasa bahwa saatnya sudah tepat untuk mengungkapkan dirinya, dia mungkin akan muncul dalam mimpi yang berulang, atau mimpi yang penuh dengan simbolisme yang sulit untuk dijelaskan. Engkau mungkin bermimpi tentang tempat-tempat yang asing tapi terasa sangat familiar, atau bertemu dengan sosok yang memberikanmu rasa tenang atau bahkan sebuah peringatan. Mimpi-mimpi ini seringkali membawa pesan penting, entah itu petunjuk tentang apa yang harus engkau lakukan selanjutnya, atau peringatan tentang bahaya yang mungkin akan datang. Dalam beberapa kasus, mimpi ini bisa sangat intens, sehingga engkau terbangun dengan perasaan bahwa mimpi tersebut lebih dari sekadar bunga tidur. Engkau mungkin merasakan energi yang berbeda di sekitar, seolah-olah ada sesuatu yang baru saja terjadi. Ini merupakan salah satu tanda kuat, bahwa hodamu sedang mencoba berkomunikasi denganmu, memberitahumu bahwa dia ada di sana dan siap untuk membimbingmu. 2. Perasaan tenang di situasi berbahaya Hodam pendamping kerap kali muncul di saat-saat kita merasa takut ataupun terancam. Salah satu tanda bahwa hodam telah memilihmu sebagai tuannya ialah, ketika engkau merasa tenang dan aman di tengah situasi yang sebenarnya berbahaya. Misalnya, ketika engkau berada dalam situasi yang seharusnya membuatmu cemas atau panik, tapi engkau justru merasa yakin bahwa semuanya akan baik-baik saja. Perasaan tenang ini bukan datang dari dirimu sendiri, melainkan dari hodam yang menjaga serta melindungimu. Hodam dapat memberikanmu rasa percaya diri dan keberanian yang luar biasa di saat-saat seperti ini. Engkau mungkin akan merasa seolah-olah ada yang membisiki bahwa engkau akan selamat, atau engkau akan merasa ada kekuatan tak terlihat yang menuntunmu keluar dari situasi berbahaya. Ini bukan kebetulan, tapi tanda bahwa hodamu sedang bekerja untuk memastikan keselamatanmu. 3. Kepekaan terhadap energi dan getaran Orang yang memiliki hodam pendamping, seringkali lebih sensitif terhadap energi dan getaran di sekitar mereka. Apabila engkau mendadak menjadi lebih sensitif terhadap perubahan energi di sekitarmu, ini bisa menjadi tanda bahwa hodam pendampingmu sudah mulai menunjukkan kehadirannya. Engkau mungkin merasakan kehadiran energi yang kuat ketika kamu berada di tempat tertentu, atau ketika bertemu dengan seseorang. Energi ini bisa terasa sebagai getaran halus, atau dorongan intuitif yang sulit dijelaskan dengan logika. Misalnya, engkau mungkin tiba-tiba merasa tidak nyaman di sebuah tempat, meskipun tidak ada alasan yang jelas untuk merasa demikian. Atau engkau mungkin bisa merasakan aura seseorang, tanpa perlu berbicara dengan mereka. Kepekaan ini merupakan salah satu cara hodam berkomunikasi, memberi tahu engkau tentang energi positif atau negatif di sekitarmu. 4. Kejadian Kebetulan Yang Terus Berulang Ada yang bilang bahwa tidak ada yang namanya kebetulan dalam hidup, terutama jika kejadian tersebut terus berulang. Hodam pendamping sering menggunakan serangkaian kejadian yang tampak kebetulan untuk berkomunikasi dengan tuannya. Misalnya, engkau mungkin terus-menerus melihat angka tertentu, mendengar frasa yang sama dari orang yang berbeda, atau mengalami situasi serupa berulang kali. Kejadian-kejadian ini merupakan cara hodam memberikan petunjuk atau mengarahkanmu ke jalan yang benar. Jika engkau memperhatikan, engkau akan mulai melihat pola dalam kejadian-kejadian ini. Pola tersebut merupakan pesan dari hodam yang menunjukkan bahwa mereka ada di sana, mengawasi serta membimbingmu. Jangan abaikan kejadian-kejadian ini sebagai kebetulan belaka, sebab mereka bisa jadi salah satu cara hodam untuk mengerahkanmu menuju tujuan hidupmu. 5. Perasaan dihantui oleh sosok tak terlihat Apabila engkau sering merasa seperti ada yang mengikutimu atau mengawasi, padahal tidak ada siapapun di sekitar, ini bisa jadi tanda bahwa hodam pendampingmu sedang mendampingimu. Perasaan ini seringkali muncul di tempat yang sepi, atau ketika engkau sedang sendirian. Engkau mungkin merasa ada sosok tak terlihat yang selalu berada di dekatmu, memberikan rasa aman, atau kadang membuatmu merasa waspada. Hodam seringkali menunjukkan kehadirannya dengan cara ini, terutama ketika mereka merasa perlu untuk melindungi atau memberikan peringatan. Meskipun mungkin terdengar menyeramkan, perasaan ini biasanya tidak membawa energi negatif. Sebaliknya, ini merupakan cara hodam menunjukkan bahwa mereka ada di sana untukmu, siap membantu dan melindungi kapanpun engkau membutuhkannya. 6. Keberuntungan yang datang secara tiba-tiba Pernahkah engkau mengalami momen di mana keberuntungan tiba-tiba datang menghampirimu? Misalnya, engkau mendapatkan sesuatu yang sangat engkau butuhkan tanpa usaha yang besar, atau engkau berhasil lolos dari masalah besar dengan sangat mudah. Keberuntungan yang datang tiba-tiba ini bisa jadi tanda bahwa hodam pendampingmu sedang bekerja di belakang layar untuk membantumu. Hodam pendamping seringkali membawa keberuntungan kepada tuannya sebagai bentuk dukungan dan perlindungan. Mereka mungkin mengarahkanmu ke jalur yang lebih baik, atau membantu membuka pintu peluang yang tidak engkau sadari sebelumnya. Ketika hal-hal baik terus terjadi padamu secara beruntun, itu bisa menjadi tanda bahwa hodamu sedang aktif dan bekerja keras untuk memastikan kesejahteraanmu. 7. Perubahan suasana hati yang drastis Apabila engkau mendapati dirimu mengalami perubahan suasana hati yang drastis dan tiba-tiba tanpa alasan yang jelas, itu bisa menjadi tanda bahwa hodamu sedang mencoba berkomunikasi denganmu. Engkau mungkin merasa sangat gembira atau sangat sedih secara tiba-tiba tanpa ada pemicu yang nyata. Perubahan suasana hati ini merupakan salah satu cara hodam untuk menyampaikan pesan penting atau untuk menarik perhatianmu. Misalnya, apabila engkau tiba-tiba merasa sangat cemas atau gelisah, itu bisa menjadi tanda bahwa ada bahaya yang mendekat atau ada keputusan penting yang perlu kamu pertimbangkan dengan lebih serius. Sebaliknya, jika engkau tiba-tiba merasa damai dan tenang meskipun situasinya tidak mendukung, itu bisa menjadi tanda bahwa hodamu sedang memberikan dukungan spiritual yang engkau butuhkan. Perhatikan perubahan suasana hati ini karena mereka bisa menjadi petunjuk penting dari hodamu. 8. Suara atau bisikan yang terdengar jelas Beberapa orang melaporkan, mendengar suara atau bisikan yang memanggil nama mereka atau memberikan instruksi tertentu, padahal tidak ada orang lain di sekitarnya. Ini bisa menjadi tanda kuat bahwa hodam pendampingmu sedang berusaha berkomunikasi denganmu secara langsung. Suara atau bisikan ini seringkali terdengar jelas, namun hanya engkau yang bisa mendengarnya. Bisikan ini mungkin memberi tahu engkau sesuatu yang penting, seperti peringatan, nasihat, atau bahkan sekadar ungkapan dukungan. Ini merupakan salah satu cara paling langsung bagi hodam untuk berkomunikasi, dan biasanya terjadi ketika mereka merasa perlu untuk mengirimkan pesan yang tidak bisa diabaikan. Apabila engkau pernah mengalami ini, cobalah untuk fokus dan dengarkan apa yang mereka coba sampaikan. Pesan dari hodam bisa sangat berharga dalam membimbingmu melalui situasi sulit, atau memberikan wawasan yang engkau butuhkan. 9. Penampakan sosok di ujung mata Hodam pendamping terkadang menunjukkan kehadiran mereka melalui penampakan sekilas yang engkau lihat di ujung mata. Engkau mungkin melihat bayangan atau kilatan cahaya yang menghilang ketika engkau mencoba fokus padanya. Ini merupakan salah satu cara hodam menunjukkan bahwa mereka ada di dekatmu tanpa menyebabkan ketakutan. Penampakan ini bisa terjadi di mana saja, bisa rumah, di tempat kerja, atau bahkan saat engkau berjalan di luar. Meskipun hanya berlangsung sekejap, penampakan ini seringkali meninggalkan perasaan aneh atau kesan kuat, bahwa ada sesuatu yang lebih dari sekadar ilusi. Bagi banyak orang, ini merupakan tanda nyata, bahwa hodam pendamping mereka sedang mengawasi dan melindungi dari kejauhan. 10. Perasaan Kedamaian Yang Mendalam Saat Meditasi Meditasi merupakan waktu di mana engkau lebih terbuka untuk berkomunikasi dengan dunia spiritual, termasuk hodam pendampingmu. Apabila selama meditasi engkau merasakan kedamaian yang mendalam, seolah-olah ada sosok yang menemanimu dan memberikan rasa tenang yang luar biasa, itu bisa menjadi tanda bahwa hodam pendampingmu hadir. Rasa damai ini berbeda dari ketenangan biasa, dan ini adalah kedamaian yang begitu mendalam, sehingga sulit untuk dijelaskan dengan kata-kata. Engkau mungkin merasa seolah-olah seluruh beban hidupmu hilang, dan engkau hanya tinggal dalam momen damai yang abadi. Perasaan ini adalah cara hodam menunjukkan dukungan mereka, terutama ketika engkau sedang mencari jawaban atau petunjuk dalam perjalanan spiritualmu. Meditasi bersama hodam bisa menjadi pengalaman yang sangat mendalam, dan membawa engkau lebih dekat dengan energi spiritual yang kuat. Terima kasih sudah menonton sampai selesai. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!